Memasuki tahun 2023, manajemen Sri Jasi masih belum mengumpulkan pemainnya. Hal ini terpaksa dilakukan untuk menekan pembiayaan tim. Namun manajemen tetap memenuhi kewajiban dengan membayar gaji pemain, terhitung sejak diliburkan pada akhir Oktober 2022 lalu. Negosiasi dengan pemain tetap dilakukan manajemen terkait kekuatan finansial. Ancar kita bayar, kita bayar, walaupun ada negosiasi dengan pemainnya, tapi pemain juga sejauh ini menerima keadaan yang seperti ini sekarang. Sri Jasi kini nasibnya tergantung keputusan PT LIB, apakah tetap melanjutkan kompetisi Liga 2 atau menghentikannya. Terima kasih.